Menjadi ibu rumah tangga tidak selamanya hanya sibuk dengan urusan pekerjaan rumah dan dapur. Banyak ibu rumah tangga yang juga bisa sambil berkarya. Salah satunya di Bandar Lampung, di mana seorang ibu berhasil meraup cuan dari karyanya, yaitu calengan karakter edukasi. Nur Ekayani namanya. Ibu rumah tangga berusia 38 tahun ini, diselah-selah kesibukannya mengurus rumah dan keluarga, sehari-harinya juga sibuk dengan kiprahnya sebagai perajin calengan karakter edukasi. Di rumahnya yang sekaligus menjadi galeri karya-karyanya, ibu dari tiga orang anak ini menciptakan karya produk UMKM yang tidak semata untuk meraup keuntungan demi kelangsungan ekonomi rumah tangga, tetapi juga untuk mengangkat potensi edukasi. Calengan edukasi karakter yang dibuat dari gipsum ini menjadi media edukasi mewarnai dan menabung sejak dini. Oleh karena itu, tiga pilihan produk ditawarkan, yaitu calengan karakter polos, calengan yang sudah dicat, dan paket calengan edukasi. Paket calengan edukasi berisi calengan karakter, kuas cat, tempat cat, lengkap beserta catnya, yang tentunya semua bahannya dipastikan aman digunakan oleh anak-anak. Ini paket edukasi yang biasanya saya tawarkan ke TKTKOM. Ini isinya satu calengan polos, stiker, nanti anak-anak akan mengikuti gambar yang ada di sini. Terus kuas, cat, sama mangkok catnya. Jadi nanti anak-anak tinggal mengikuti aja, sudah ada warna-warnanya tinggal mengikuti. Nah, anak-anak kan nanti mengedukasinya dari, ini warna apa? Warna hitam, warna biru, warna merah, itu cara mengedukasinya. Kita belajar sambil bermain warna. Bisnis calengan karakter edukasi ini mulai dirintis oleh Nur Ekayani ketika dirinya memutuskan untuk istirahat dari pekerjaannya sebagai seorang guru pendidikan anak usia dini, karena memiliki buah hati yang masih balita. Setiap hari, usahanya kini mampu memproduksi hingga 200 unit celengan yang dijual dengan harga bervariasi mulai dari 5 ribu rupiah. Harganya sendiri kalau yang ini paket polos, harganya 5-6 ribu satuan. Terus yang kedua yang sudah diwarnai, sudah kita cat, itu harganya 10 ribu rupiah, harga perorangan, belum harga reseller. Terus ada lagi ini yang saya bawa ke sekolah-sekolah nih om. Kalau ini harga satuannya 15 ribu, kalau harganya reseller bedanya. Di sini juga yang membantu saya kerja, saya memperdayakan ibu-ibu sekitar rumah sama anak SMP yang punya sekolah ke sini om. Jadi kalau usaha saya berjalan lancar, pemasarannya lancar, insya Allah juga nanti yang produksi ya bisa lancar. Warga-warga di sini? Iya, warga-warga sekitar kanan kiri ibu-ibu rumah tangga. Sebagai pelaku UMKM, Nur Ekayani juga telah mengembangkan akses pasarnya. Tidak hanya berjualan secara offline kepada warga sekitar dan teman-teman, dirinya memanfaatkan sosial media untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dirinya berharap ada perhatian dari pemerintah, terutama bantuan pelatihan di bidang pemasaran, agar UMKM-nya bisa semakin berkembang.